Intro Persoalan sengketa tanah Balai Desa Cikendung, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pembalang, Jawa Tengah hingga kini belum jelas statusnya. Mantan kade sebelumnya, Mark Sudi, mengklaim sebagian tanah yang ditempati kantor Balai Desa di desanya merupakan milik pribadinya dan memiliki bukti-bukti dokumen. Terakhir, pada pertengahan April 2021 lalu, kedua belah pihak yang bersengketa antara mantan kade Smaksudi dengan pemerintah desa setempat sepakat dipertemukan dan difasilitasi oleh Camat Pulau Sari, Ahmadi Setiawan Widat Mojo di kantor Balai Desa Lama. Saat ditemui MTV Jateng, Camat Pulau Sari, Ahmadi Setiawan Widat Mojo menuturkan, pihaknya memang diberi mandat oleh Wakil Bupati Pembalang Mansur Hidayat terkait penyelesaian persoalan konflik persengketaan tanah di kantor Balai Desa Cikendung. Dan hasilnya dengan didukung bukti-bukti yuridis sudah disampaikan ke kedua belah pihak yang bersengketa. Ketempat di Aula Beli Desa Cikendung kami mengundang Bapak Mas Udi, kemudian dari LSMP MPRI yaitu Pak Satriwadi, Pak Sieswe dan Mas Denny Kuseno, disaksikan oleh Kepala Desa Cikendung serta perangkat desanya. Kita sampaikan apa-apa yang sudah menjadi temuan data dan fakta kami. Dan tentunya hari ini sudah kita laporan kepada Pak Bupati Bupati juga secara percincang melalui karya Anda. Dan tentunya saran kami adalah kita minta agar pemerintah Desa Cikendung untuk memproses peralian hak atas tanah dari ahli waris Ibu Sumira. Dan tentunya ada pernyataannya. Pernyataannya seperti apa Pak? Pernyataannya bahwa dari ini, soal pernyataan ini, jadi Pak Tarif ini, ototopian ya, istrinya disana. Bahwa Pak Tarif menyatakan umur 65 tahun hujuan swasta alamat RT 18 di Sieswe dan Dung. Pernyataannya salah satu ahli waris dari Almarhum Sumira dan masa hidupnya Almarhum memiliki sepeda tanah yang tertera dalam sertifikat THN 084 luas kurang lebih 430 meter ke sini. Dan sepengatuan saya, selaku ahli waris tanah tersebut telah dihubahkan kepada Pemuda Cikendung untuk digunakan bangunan musola dan beli desa oleh Almarhum. Apabila diperlukan, kami selaku ahli waris bersedia untuk membantu proses balik nama sertifikat tersebut menjadi hak milik di Sieswe dan Dung yang saya buat tak sederhana sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kita ratani Pak Tarif, saksinya adalah Pak Selamat, Pak Yusuf, Wahyu dan Pak Muhtono. Yang jelas, kami monggo? Kalau dari mereka mengklaim seperti itu, silakan. Kalau dari pengusiran dari peta bidang, itu hanya satu bidang tanah. Tentunya yang dasar kami itu adalah yang resmi dari peta bidang tanah. Yang pertama ini, yang kedua dari sertifikat sendiri juga sudah sangat jelas sekali batas-batasnya. Sangat jelaskan batas-batasnya. Yang ini itu, apa ya? Itu yang menjadi untuk 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 dilihat. Dan kami pun juga sebagai transparansi, ya kita kemarin ya kita berikan ya. LSM itu kita berikan dulu, fotokopi sertifikat kita berikan, gak apa-apa. Setelah dipelajari, mau konfirmasi ke BPN, yang mau monggo. Itu kan, artinya yang mau monggo ini, kalau dari penulisan kami dari peta bidang tanah jelas. Jadi sudah, seperti itu. Dalam mediasi tersebut, kedua belah pihak bersikukuh masing-masing meyakini bahwa mereka memiliki pembuktian yang paling benar. Keduanya mengklaim sama-sama memiliki dokumen kepemilikan dan saksi-saksi. Penggugat mengklaim apa yang dituntut bukan rekayasa, seperti apa yang selama ini dituduhkan oleh pihak pemerintah desa dengan menunjukkan berbagai bukti diantaranya dokumen jual beli. Ketika dikonfirmasi MTV Jateng terkait mediasi tersebut, pihak penggugat yang diwakili oleh Seno, LSM, PMPRI menuturkan, dirinya menyayangkan pada pihak-pihak terkait karena tidak menggunakan undangan resmi. Yang lebih mengecewakan dikasih tahu melalui sambungan telepon beberapa saat sebelum acara dimulai atau sekitar jam 8 pagi. Dan dalam forum tersebut, camat hadir sebagai tamu undangan, bukan sebagai mediator. Dari pihak pendamping seperti halnya LSM, PMPR itu diundangnya melalui telepon. Dan itu pagi itu juga hari jemaat pagi jam sekitar jam 8 itu baru ditelepon. Artinya ada sesuatu yang kurang pas kalau memang diundang, kenapa tidak seperti Pak Maksudi dan Pak Asamad, pakai undangan resmi gitu kan. Kenapa bihak LSM menggunakan via telepon? Via telepon pada saat itu. Padahal LSM itu kan resmi menjadi kuasanya Pak Maksudi. Itu yang pertama. Yang kedua dalam sebuah diskusi adu data kemarin dari pihak mediator itu Pak Asamad, berdasarkan data-data menyampaikan yang pertama terkait dengan titik bidang darah tersebut, sudah bersertifikat dari sejak tahun 1989. Sejak tahun 1989. Padahal transaksi John Beli itu tahun 2000. Nah ini yang tidak sesuai mana ini? Nah kalau memang sudah sertifikat dengan nama orang lain, kenapa dijual dari pihak keluarga orang lain? Atas nama yang sesuai dengan pihak penjual daripada siapa? Luarga Pak Ramli itu. Bagaimana tanggapan pihak pemerintah desa sebagai pihak yang digugat? Dikonfirmasi MTV Jateng, KDS Cikendung Selamat mengakui memiliki sertifikat tanah dengan atas nama desa Cikendung dalam bentuk fotokopi. Namun demikian kepala desa sangat terbuka dan menghargai upaya yang dilakukan oleh pihak penggugat. Jika memang merasa benar lebih baik dilanjutkan kerana hukum. Sebenarnya itu hanya mungkin miskomunikasi mas. Sebetulnya itu sudah fakta jelas. Kemarin sudah diundang semua dari pihak penggugat, saksi-saksi dunia semua. Fakta-fakta ada. Sehingga kita bertanggung jawabnya kita itu harus dipertanggung jawabkan status tanah desa. Karena itu sudah fakta jelas, sudah sertifikat walaupun fotokopi itu. Misalnya kan jelas itu kurang sepuas, kurang sempurna kan bisa diajar di kantor PPPN Pemalang. Kan seperti itu. Tinggal kita nanti untuk pembiayaan, kita koordinasi dengan PPD, LPMD, tokoh masyarakat biar untuk membiayai, untuk menyelesaikan tanah tersebut biar akurat. Nanti kalau dibiarkan kita kasihan kedepannya, nanti ada sesuatu hal yang sifatnya kesalahpahaman sehingga nantinya merugikan kita semua. Kita sangat menghargai dari penggugat gitu yang namanya. Tapi kalau itu sudah fakta kita secara kekeluargaan sudah faktanya seperti itu. Barangkali itu kurang puas, kurang percaya itu kan ada jadulnya. Bisa maju ke pengadilan. Nanti saya tidak mengharapkan menang, tidak mengharapkan kalah itu gak pengadilan. Kan seperti itu. Tapi yang jelas itu sesuai dengan fakta itu sudah. Tidak bisa dibungkiri, tidak bisa alasan apapun. Saksi itu sudah menyatakan sebenar-benarnya. Juga Pak Gito selaku panit dia juga menyampaikan yang sebenar-benarnya. Dari Pulau Sari, Pemalang, Jawa Tengah, Alan Jalal Setiadi, MTV Jateng, mengabarkan. Terima kasih sudah menonton!